Beredar kabar bahwa kebocoran dokumen mirip surat perintah dimulainya penyidikan atau sprindik berasal dari istana. Dugaan itu muncul setelah seseorang yang mengaku sebagai perada basu Bayangkara menulisnya di sebuah blog di website Kompasiana. Ia bahkan menyebut pembocoran ini sebagai bagian dari skenario melengserkan anas. Tulisan berjudul Manipulasi dan Pelanggaran Berat Pembocoran Sprindik KPK untuk hambalang ini telah dibaca lebih dari 1.700 kali. Di laman Kompasiana penulisnya perada basu Bayangkara menyebut anak buah dari staf khusus presiden bernama Imel Dasari sebagai penyebar dokumen yang disebut-sebut sebagai surat perintah dimulainya penyidikan terhadap anak surba ningrum. IS adalah bekas reporter anak buah staf khusus presiden Heru Lelono. Perada basu menyebut ia yang melempar sprindik ke media masa. Menurut penulis jika benar istana sengaja menyebar luaskan maka ia meyakini hal ini sebagai skenario untuk melengserkan anas surba ningrum. Tulisan perada basu diangkat di beberapa media online. Wartawan yang telah berkomunikasi dengan Heru Lelono menulis bantahan pria itu. Demikian pula IS yang menampik tuduhan perada basu.